Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan Samsung ya dengan kasus yang berbeda Samsung Galaxy M30s Kasusnya kenapa? Ini terjebak safe mode ya atau mode aman Dan usernya gak tau Kenapa kok bisa mode aman padahal sudah dimatikan Katanya seperti itu Saya sendiri juga belum mencoba Jadi kita akan coba apakah benar handphone ini masuk ke mode aman Bisa teman-teman ketahui ada peringatan seperti ini Dan handphone memang mode aman di kiri bawah itu Mode aman seperti ini Kalau teman-teman dapati Samsung mode aman Ini seharusnya kalau tidak bermasalah di bagian volume Itu berarti bermasalahnya di bagian software ya Tapi kebanyakan larinya di bagian volume Dan bisa teman-teman ketahui Untuk Samsung M30s ini mode aman Kita akan coba cek M307 IMEI nya aman Untuk keseluruhan spesifikasi tidak ada masalah ya Versi Android 11 Ini digunakan sudah lama ya kata usernya Tapi tiba-tiba muncul mode aman Dan bisa teman-teman ketahui Mode aman bukan karena tombol ini saya rasa Karena volume atas bisa Dan volume bawah bisa Kebanyakan kalau mode aman Itu biasanya bagian volume bermasalah Tapi ini saya rasa bukan masalah di bagian volume Mode aman ini timbul Entah kenapa saya juga enggak tahu Dan kita akan coba matikan ya Mode aman diaktifkan Ketuk disini untuk menonaktifkan mode aman Kita akan menonaktifkan mode aman Coba kita menonaktifkan Seharusnya kalau handphone normal Itu restart atau copot baterai Mode aman akan hilang Dengan catatan Switch atau tombol volume atas dan volume bawah Tidak bermasalah Apakah ini seperti itu juga Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu Dan bisa teman-teman ketahui Mode aman masih saja muncul ya Sudah kita pastikan untuk tombolnya Tidak ada masalah Sudah kita pastikan juga untuk Mematikan mode aman Tidak ada respon sama sekali Galerinya masih banyak banget foto dari si pemilik Lanjut bagaimana kita atasi masalah seperti ini Ya mau enggak mau kita harus Pengaturan awal pabrik ya Dengan catatan semua akun harus keluar Nanti kalau terjebak FRP juga susah Kita hapus akun Google ke semuanya Ini yang jadi PR untuk Samsung akun ini Tidak bisa dihapus ya Harus ada wifi dan keluar menggunakan password Bila dirasa tidak tahu untuk passwordnya Kita wajib masuk ke recovery mode ya Jadi kita paksakan menggunakan recovery mode Ini kelola akun untuk Samsungnya Apakah bisa kita coba matikan Atau pengaturan awal Tanpa menghapus Samsung akun Kita coba riset data pabrik Kita coba untuk Ini masih ada Samsung akunnya Bisa teman-teman pastikan Dan disini masih ada Samsung akun Dan untuk akun Googlenya Sudah saya hapus semuanya ya Kelola akun disini tinggal Samsung akun Apakah bisa kita hapus Ini wajib menggunakan wifi dan tahu password Bila mana tidak kita ketahui untuk passwordnya Kita bisa mencoba untuk masuk ke recovery mode Dengan cara menekan tombol tertentu Kita hapus semuanya Tidak mau ya Harus keluar dulu dari Samsung akun Jadi kalau teman-teman dapati kasus Seperti ini Mode aman Kita reset pabrik saja Dengan catatan semua akun harus Hilang Harus semuanya hilang Baru kita bisa Pengaturan awal Ini versi Android 11 Nomor versi kita ketuk berulang kali Untuk memunculkan Mode pengembang ya Kita akan checklist untuk OEMnya Biar tidak terjebak FRP Nanti kalau memang masih dirasa terjebak FRP Karena usernya tidak tahu ini Untuk akun Google dan akun Samsung Seringnya seperti itu ya Bisa input tapi tidak bisa keluar ya Lucunya user itu Kalau lupa akun Padahal bisa buatnya Tapi lupa untuk mencatat Volume atas dan bawah Masih aman Kalau mode aman aktif itu Harus menekan tombol power Seperti ini ya Atau Daya mati ini Kita tekan lama Itu nanti ada tulisan mode aman Seharusnya Tinggal kita lepas baterai Atau kita non aktifkan Seperti Keterangan di layar atas tadi Namun handphone ini Ribet ya Tidak mau Kita pengaturan awal juga tidak mau Oke lanjut Kita akan masuk ke recovery mode Kita tunggu Kita gunakan kabel data dari PC ya Tersambung ke PC Sudah ada metode charger Kita tekan power dan volume atas Bersamaan ya Nanti kalau sudah keluar logo Samsung Tombol powernya kita lepaskan Seperti itu Kita tetap tekan tombol volume atas Samsung Galaxy M30s Ya seperti ini recovery mode nya Sudah masuk Tinggal kita Web data ya Web data Semua data hilang Volume atas Volume bawah Masih bisa kita Fungsikan Kembali atau reset Kestelan pabrik Semoga saja Setelah ini Handphone Sudah tidak Rewel lagi ya Jadi mode amannya Bisa kita Matikan Kalau dirasa Tidak ada masalah Di bagian volume Itu bisa kita Flash terlebih dahulu Atau kita Pengaturan awal Dengan catatan Semua akun harus Keluar ya Kalau tidak Nanti akan terjebak Akun Google Atau factory reset protect Kita hidupkan Handphone nya Dan kita tunggu Apakah masih terjebak Safe mode Atau mode aman Galaxy M30s Saya coba Percepat ya Untuk proses loading nya Memulai android Selamat datang Kita coba Pastikan Hingga Handphone Masuk ke menu Bisa kita Lewati Untuk akun Google nya Itu Opsi pengembang Yang tadi OEM Sudah kita aktifkan Biasanya Kalau OEM aktif Itu FRP Juga akan Mati Dengan sendirinya Seperti itu Oke lanjut Hingga sampai Ke menu Apakah mode aman Masih terjebak Bisa teman-teman Ketahui Tidak ada tulisan Mode aman lagi Jadi sudah Selesai ya Sampai disini Dengan catatan Gallery hilang Dan Akun Google Semua harus keluar Seperti itu Kita cek Untuk Kelola akun Tidak ada Samsung akun lagi Karena sudah Kita langsung Paksakan ke mode Recovery Dengan dibantu Kabel USB Tadi Untuk email Dan versi Pita basis Tidak ada masalah Saya rasa Sudah aman Semuanya Mode aman Juga Tidak muncul Lagi Coba kita Tekan Volume Untuk Memastikan lagi Tidak ada masalah Volume atas Dan volume bawah Kita coba Masuk ke Mode aman Yang kita Perintahkan Jadi Gallery Disini sudah Kosong Karena sudah Kita Web Kita akan Coba Cek Kita akan Masuk ke Mode aman Sekarang Dan nanti Kita akan Coba Matikan Apakah Bisa Kita tekan Mode Daya Mati Daya Mati Ini kita Tekan Lama Dan mode aman Kita coba Aktifkan Ketuk lagi Untuk memulai Ulang Untuk memulai Ulang Dalam Mode aman Jadi kita Pastikan Handphone ini Masuk lagi Ke mode aman Dan bisa Kita matikan Kembali Karena di awal Tadi mode aman Bisa Kita Bisa Karena tadi Di awal Mode aman Aktif Tapi tidak Bisa kita Matikan Seperti itu Malah Beli beti ya Oke lanjut Kita akan Coba cek Apakah mode aman Sudah terdeteksi Ya bisa Teman-teman Ketahui Mode aman Sudah muncul Seharusnya Bisa Kita Matikan Mode aman Muncul Seharusnya Bisa Kita Matikan Kita Tunggu Nanti ada Keterangan Mode aman Aktif Bisa Kita Matikannya Karena di awal Tidak bisa Kita Matikan Dan Sudah Kita Pengaturan Awal Dan Alhamdulillah Berhasil Masih Kita Tunggu Untuk menonaktifkan Mode aman Seperti teman-teman Ketahui Disitu ya Ada keterangan Ketuk disini Untuk menonaktifkan Mode aman Jadi kalau handphonenya Enggak rewel Tinggal kita ketuk Seperti ini Nonaktifkan mode aman Tinggal kita Coba ya Kita ketuk Langsung Handphonenya Restart Kalau handphone Tidak Bundle Itu Seharusnya Mode aman Sudah Tidak muncul Kalau memang Masih muncul Berarti Bisa digunakan Metode lain Bisa Mencoba untuk Cabut Paksa Baterai Dan hidupkan Kembali Tapi disini Ini tidak Berfungsi Karena sudah Dicoba Dan tetap Tidak Berhasil Seperti itu Dan lanjut Kita coba Cek Ternyata Sudah Tidak muncul Lagi Mode Amannya Berarti Handphonenya Sudah Enggak Rewel Mode Pesawat Juga Sudah Bisa Kita Aktifkan Tidak Ada Masalah Yang Lain Oke Aman Semuanya Semoga Tutorial Kali ini Bermanfaat Akhir Katar Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nantikan Tutorial Kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima Tidak